Dengan Teddy Kurnia TGM, pencinta tanam-tanaman Terutama adalah tanam durian Nanti akan melihat bagaimana perkembangan durian Teddy Kurnia TGM yang beberapa saat yang lalu Saya kasih pupuk pembuahan Oleh sebab itu, bagi kawan-kawan yang belum sub, like, komen, silahkan Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan Tuhan yang maesah memberikan pahala yang lebih baik untuk Anda semua Dan jangan lupa, untuk mengikuti perjalanan Teddy Kurnia TGM Bunyikan lonceng Nah, untuk awal, mari kita melihat tanaman apa yang saya pupuk kemudian berbuah Ini adalah buah naga Ya, ini buah naga Dan Alhamdulillah ini, kawan-kawan Oh iya, 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 iya Juga ada buahnya Ini buah naga Ini Alhamdulillah normal banget Ini gede ini, mungkin ukuran Kalau satu kilo enggak, tapi kalau setengah kilo kayaknya lebih ini Karena memang tuh, lihat tuh, besar benar Dan kita akan coba nanti cicipi setelah makan siang ya Dan ternyata ini ada, Alhamdulillah ada juga nih Ada juga, ada juga Tuh Ya, ada ya Nah, kawan-kawan Seperti yang saya sampaikan tadi Saya waktu beberapa tempoh hari yang lalu Kebetulan juga hari ini saya bersama beliau ini Iya kan Salah satu pakar juga Dari perkebunan Tapi nanti kita akan bedah di kemudian hari Tapi saya akan menceritakan saat ini Pohon durian yang dulu sempat saya ini Tuh Nah ini salah satu Yang saya pruning waktu itu Nah ini Kemudian yang sebelah sana juga tuh Itu yang sana Dan itu, saudara-saudara Itu adalah pohon-pohon yang saya pupuk Nah sekarang kita akan mencoba deketin Bagaimana perkembangan dan hasil daripada pupuk yang saya sampaikan Apa yang saya pupukkan pada saat itu Mari kita lihat Nah ini saudara nih Baru sebesar Ini usianya sekitar 5 tahun dan belum pernah berbuah Nah karena nggak berbuah Kemudian 3 bulan yang lalu Saya beri Sebulan belum ada perkembangan Saya kasih pupuk lagi Dua bulan nggak ada perkembangan Tapi alhamdulillah bulan ketiga Saya tinggalkan ini Karena saya ada sedikit rasa kecewa Tetapi Begitu sebulan kemudian Ini baru lihat Silahkan tuh Nah Lihatin Tuh kan yang sebelah sana juga gue buat Tapi ini ya Kita review yang ini aja Nah ini Sudara-sudara Para penggemar Di seluruh Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Ini geserin ke atas sedikit Ini Nah Nah ini udah kembang juga Alhamdulillah 20 hari atau 30 harian lah Sudah keluar gini Dan ini bukan ini saja Kawan-kawan ini Saya kalau melihat juga ke atasnya nih Nah Tuh Ini semua kembang nih Semua Buahnya semua ini Alhamdulillah Alhamdulillah Di mana pohon durian Yang tidak mau berbuah Tetapi sudah cukup usia Kemudian ya ini Kenapa saya cukup usia Disamping memang usianya sudah Beberapa tahun Ini sudah Sudah besar bener ini Ini sekitar Sebesar Kaleng cet lebih nih Iya kan Nih Dua kali jengkalan lah Kira-kira begitu Dan memang di batangnya Sudah kelihatan retak-retak Ini tuh kan Nah Terus Percabangannya juga Sudah Sudah sangat mumpuni nih Tuh Se Se Pergelangan tangan saya Ini Nah Nah Itulah tanda bahwa Pohon durian Siap dibuahkan Jadi kawan-kawan Kalau ada yang bertanya Bagaimana Tanda Pohon durian Yang bisa Dibuahkan Adalah pada saat Batangnya Sudah Besar Gitu Jadi Walaupun usianya baru Misalnya satu tahun Tapi kalau dia cabang-cabangnya Sudah memungkinkan Untuk Menahan buah Itu Sudah sangat mungkin gitu loh Kayak ini nih Ini sebenarnya memang Seharusnya dibuang aja ini Nah Ini Ini Kita biarkan bunga-bunganya aja Jangan sampai ada Tunas-tunas kayak gini Nah Ini Ini lihat Ini Alhamdulillah Bahwa Apa yang saya lakukan Terhadap Perlakuan Pohon durian Yang sudah hampir Lima tahun Tidak berbuah Dan kemudian Saya kemarin Mungkin Ini dikali Dua Dari dosis yang Saya lakukan kemarin Ini Alhamdulillah Tiga bulan kemudian Ini terbukti Berbuah Ini Ini semua juga berbuah Ini pak Nah Dan yang kedua Seperti saya katakan tadi Dari awal Bahwa Pohon durian Bisa dibuahkan Pada saat Sudah cukup Batangnya Yaitu batangnya Sudah agak besar Kemudian Tanda-tanda penuaan Semacam ini Ini retak-retak Begitu kan Itu Itu adalah Sebuah Sebuah tanda Bahwa Pohon itu Sudah siap dibuahkan Kemudian juga Bahwa Percabangan juga Sudah kelihatan Keker Dan Memumpuni Kalau seandainya Nanti Dia Dia Menahan beban Daripada buah itu Kira-kira Seperti itu Dan Akhirnya Td. Kurnia TGM Terhadap Pemupukan Dan Perangsangan Terhadap Buah-buahan Itu Nyata-nyata Terbukti Oleh sebab itu Bukan saja Tutorial Kata orang Memang pada awal Saya Ini Itu Tutorialnya Adalah Itu Pengakuan Dan testimoni Daripada Pak Haji Rudi Yang ada di Sir Nagali Kemudian Saya lakukan Juga Di Pohon saya Tiga bulan Yang lalu Dan Ini terbukti Bahwa Pemupukan Terhadap Pupuk Tersebut Itu Bisa Diikuti oleh Bapak-bapak Dan saudara-saudara Sekalian Yang memiliki Pohon durian Tidak berbuah Saja Demikian saja Mungkin Apa yang Saya sampaikan Ini adalah Sebuah pengalaman Mudah-mudahan Pengalaman Yang saya lakukan Ini bisa Diikuti oleh Bapak-bapak Sekalian Demikian saja Mungkin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh